Berapa suara untuk nomor urut 1 ataupun nomor urut 2? Gimana kita umpul atau tidak? Ya sekarang kita lagi mengumpulkan data C1. Kita mengaktifkan retorepon baru 20% yang masuk. Posisi sekarang kita di 48% dan dari 48% jam 5 ini data kami belum masuk. Pokoknya hujan dan jalan, berdasarkan kami, kami belum bisa memastikan datang yang masuk. Kita optimis sebab berdasarkan laporan sementara itu, ya kita masih menunggu hasil dari CSR yang pasti. Dan jika ditemukan nanti di akhir penghitungan suara, pasangan nomor urut 1 ini tidak unggul. Yang mengungguli nomor urut 2 itu gimana? Apa tindakan-tindakan yang akan dilakukan mungkin ada? Ya kita akan melihat di lapangan, laporan-laporan dari petugas dari lapangan seperti apa terisi di sekolah PTCB yang melakukan-akan di ikada ini. Mungkin ada hal-hal yang kesurangan-kesurangan seperti itu. Yang kami pasti, advokasi kami sudah siap untuk pemerintahan jati-jati. Sementara itu pemirsa hingga pasangan Fasha Maulana menggelar deklarasi pemenangan, suasana di media center Sani Izi, kawasan Palima, kota Jambi juga ramai dipadati pendukung. Namun calon wali kota Abdullah Sani saat hendak dikonfirmasi di kediaman pribadinya, enggan memberikan komentar kepada awak media yang telah menunggunya sejak siang. Azam Azmi, Jambi TV